Suatu ketika Abad bin Bisir dan Amar bin Yasir berjaga di pos perkemahan Rasulullah dan pasukan Muslim, dan di tengah suasana malam yang tenang dan hening. Abad melaksanakan salat malam dan larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Ketika Abad dalam kehusyukan salat tahajud, ada seorang musuh yang datang menyelinap. Musuh itu lantas memanah Abad dengan tepat mengenai tubuhnya. Namun Abad mencabut anak panah itu sambil meneruskan bacaan sholatnya. Sampai panah yang ketiga kalinya, Abad tetap melanjutkan sholat hingga selesai. Kemudian ia merangkak ke dekat saudaranya seraya berkata, Bangunlah saudaraku aku terluka parah dan lemas, maka bangunlah Amar bin Yasir. Lalu si pemanah pun melarikan diri, Subhanallah mengapa engkau tidak membangunkan aku sejak tadi saudaraku, tutur Amar. Kemudian Abad berkata, aku sedang membaca Al-Quran dalam salat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku hingga selesai. Demi Allah, jika tidak karena takut akan menyianyiakan tugas yang diberikan oleh Rasulullah, biarlah tubuhku putus daripada harus menghentikan bacaan Al-Quran dalam salat.